Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel tutorial di Android Bersama Fan Cime Tutorial sekarang kita akan membuat vektor desain diri sendiri ya Seperti ini Yang mana di tutorial sebelumnya ada cara membuat logo vektor kekinian Dan masih banyak yang lain Kalau teman-teman mau menonton, mampir saja ke channel saya Oke, kita langsung ke tutorial Saya bagi menjadi dua step Step pertama, tutorial Ibis Bainik Step yang kedua, tutorial Peace Art Kita masuk di step pertama Di sini tampilan awal aplikasi Ibis Bainik Untuk membuat proyek baru ke galeri saya Untuk masukkan foto ke layar Pilih icon kamera atau import gambar Sesuaikan saja besar kecilnya Jika sudah, checklist Pilih batal saja Kemudian layar yang kedua Turunkan ke layar satu Pertama, kita haluskan foto terlebih dahulu Supaya kelihatan seperti kartun Atau animasi 3D ya Dengan smoke atau noda Caranya ke alat Pilih yang noda Untuk di atas ukuran brush Dan yang di bawah kapasitas tebal tipis Saya sarankan bagi pemula Pakai kapasitas 30-60% saja Supaya hasilnya lebih rapi Saya contohkan fungsi smoke ini Teman-teman tinggal coretkan saja Seperti ini ya Warna menjadi luntur Inilah fungsi smoke atau noda Untuk membuat luntur Supaya merata Untuk kembali Pilih saja tanda ke kiri Saya contohkan lagi Coretan di pipi Teman-teman Kalau mau mencoretkan Mengikuti alur wajahnya ya Jangan asal coret Gimana kelihatan bedakan Sesudah dan sebelum Jika sudah mengerti Saya percepat saja Bagi kalian yang suka Sama tutorial yang saya berikan Jangan lupa untuk klik subscribe Dan aktifkan loncengnya Supaya saya lebih semangat lagi Membuat tutorial desain yang lain Jika sudah semua proses Penghapusan nodanya Kita atur kecerahan dan kontras Ke alat Pilih filter Kita rapikan bagian alis Dengan brush atau kuas Caranya ke alat Pilih kuas Untuk kuas Di alis Saya pilih yang air brush Sekidiga Sebelumnya ke layar dulu Pilih layar kedua Kita gambar bola mata Dengan puas Dengan puas di pen kasar Untuk mencari warna Caranya klik tahan saja Rapikan lagi bagian mata Sebelumnya Sebelumnya aktifkan saja Tool stabilisator Tool ini berfungsi Supaya coretan Menjadi spesifik ya Atau lurus Jika sudah Kemenu stabilisator lagi Oke selanjutnya Beri efek lagi Bola mata Supaya kelihatan Seperti kartun Buat layar baru lagi Kasih modus Perpaduan Yang menambah Pilih kuas Yang pensil Grafit Pilih warna Kestabilisator Paksa putar Dioffkan saja Paksa putar Paksa putar Paksa putar Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati pakai modus perpaduan yang gandakan ubah kuas yang airbrush ganti warna selamat menikmati jika sudah untuk proses finishing supaya hasilnya lebih rapi lagi berikan efek blur dengan kapasitas 50% saja oke di step pertama selesai kalau teman-teman suka sama tutorial yang saya berikan klik like nya ya untuk save ke galeri pilih tanda ke kiri pilih simpan dan satu lagi bagusnya di aplikasi Ibis Paint X ada format video proses dari awal sampai akhir ya caranya ke tanda panah ke kiri kembali ke galeri saya oke kita lanjutkan ke step yang kedua ke aplikasi piece art di aplikasi piece art ini agar gambar kita kelihatan seperti vektor untuk masukkan foto ke tanda plus pilih yang semua foto pilih efek pilih yang cat minyak kapasitasnya kalian atur saja 20-30% gimana teman-teman kerenkan faktor yang kalian buat untuk save ke galeri pilih tanda panah oke teman-teman tutorial kali ini selesai yang mau request tutorial silahkan komen saja jangan lupa dikasih hashtag logo panci mag sekian tutorial ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh